Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua Serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir dan batin Tetap di video kali ini Saya akan berbagi info mengenai obat-obat tanah Tapi kali ini kita bagikan info mengenai obat Bukan yang berasal dari apotik atau yang berasal dari bahan kimia Kali ini saya lagi ada Kali ini saya lagi berada di belakang rumah saya Untuk mereview suatu tanaman Apa yang ada disini untuk saya bagikan infonya Yang berfungsi menjadi suatu obat Jadi kita lihat dulu ya Sebelum lanjut menonton video ini saya mohon dukungnya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman lah yang dahulu untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Disini kita akan melihat ada tanaman apa saja Tapi salah satu yang kita bahas disini Oh iya Ini dia Tanamannya Mungkin teman-teman tidak asing dengan tanaman ini Kebetulan disini lagi mendung ya Gerimis Gerimis cuaca lagi tidak mendukung Ini sore Jadi Inilah tanamannya Ini namanya Jantung pisang Yang merupakan bunga yang tumbuh pada pohon pisang Yang menjadi cikal bakal buah menjadi pisang Jadi di Indonesia ini sendiri bunga pisang ini Sering diolah menjadi santapan sayur lodeh Maupun Tumis Dan jantung pisang ini Mempunyai beberapa kandungan Yaitu Yang bermampaat Untuk tubuh kita Seperti kandungan Kalium Vitamin A Vitamin C Dan vitamin E Mineral Asam lemak Plaponoid Saponin Asam amino Esensial Dan non esensial Tanin Glikosida Hingga Jadi beberapa Kandungannya ini Mempunyai manfaat Untuk menyembuhkan Inpeksi Sehingga mengatasi Yaitu Diabetes Baik dikonsumsi oleh Penderita diabetes Ini Jantung pisang ini Jika rutin mengkonsumsinya Ekstra jantung pisangnya Selama 30 hari Berturut-turut Dipercaya Bisa membantu Menurunkan Kadar gula Dalam darah Pada Penderita diabetes Tidak hanya itu Ekstra tersebut Juga dipercaya Bisa Meningkatkan Kadar hemoglobin Total dalam Darah Meskipun Banyak Pendapat positif Tentang Hal ini Namun teman-teman Harus tetap Berdiskusi Atau berkonsultasi Dengan Dokter Jadi ini Bisa Mengobati Untuk Penyakit Diabetes Ini ya Bentuknya Teman-teman Mungkin Tidak akan asing Dengan Kalau sudah menjadi buah Tentunya Tentunya Teman-teman Sudah tahu Dan Dimana Pisang ini Bahasa latinnya Itu Musa SP Jadi Itu saja Info Yang Dimana Bermanfaat Sebagai sayur Juga Bermanfaat Sebagai Obat Dan Semoga Info Ini Tentunya Bermanfaat Juga Bagi teman-teman Semua Dan Terima kasih Atas Perhatiannya Bagi yang sakit Saya doakan Lekas Sembuh Thank you for Watching Wassalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.